Intro Akibat banyaknya stok bawang merah di pasaran berdampak pada turunnya kembali harga jual bawang merah di tingkat petani. Saat ini harga bawang merah di petani di bawah 8.000 rupiah per kilogram, sehingga berat bagi petani untuk bisa mengembalikan biaya operasional. Harga bawang merah ini kembali turun di tingkat petani. Turunnya harga bawang merah ini karena di banyak wilayah sedang terjadi panen raya, sehingga bawang banyak di pasaran yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur maupun dari luar provinsi. Kondisi ini harus diterima para petani bawang di Malang Raya setelah harga bawang sempat berada di atas 20 ribuan beberapa waktu yang lalu, kini akhirnya terus turun dan berada di kisaran 8.000 rupiah per kilogram. Kondisi ini tentu saja memberatkan para petani, karena harga jual termasuk kategori murah dan sangat berat bagi para petani untuk bisa mengembalikan biaya operasional yang telah dikeluarkan, khususnya untuk bubuk dan obat-obatan, sehingga petani akan mengalami kerugian banyak. Naik turunnya harga bawang merah ini dipengaruhi stok di pasaran, di mana ketika stok terbatas atau memasuki masa tanam, maka harga bawang merah untuk bibit biasanya melambung tinggi. Sebaliknya, ketika panen raya dan stok melimpah, harga akan turun drastis seperti saat ini. Menurut salah seorang berdagang bawang merah di pasar batu menjelaskan, stok saat ini sangat melimpah, sehingga harga jual bawang merah saat ini turun drastis, berada di kisaran 5 hingga 8 ribu berdasarkan kualitas barang. Dan dengan harga jual saat ini, berat bagi petani untuk bisa mengembalikan biaya produksi. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah, dan akibat sempat terkendala cuaca dan terserang hama cabuk, hasil panen turun dan kualitas bawang lebih kecil dibandingkan kondisi normal. Para petani tidak jarang menunda sementara penjualan menunggu harga membaik, dengan resiko berat bawang menyusut, serta petani bisa lebih besar mengalami kerugian. Harga jual bawang merah di tingkat pedagang berapa, Bu Satin? Aduh, enggak ada pembeli kalau di kota Mbatu, enggak ada pengiriman juga, masih disimpan pada di gudang. Berapa, Bu, saat ini, Bu, untuk harga? Saya Tini kalau beli macam ini paling-paling ya, antara 5 ribuan. 5 ribu, itu termasuk harga sudah jatuh betul, Bu, ya? Iya, hancur sudah. Kalau biasanya kan 10, 11, 12, Bu, ya? Kalau yang kemarin itu harga 60 ribu orang pada beli mobil. Bu, salah satu, kenapa harga bisa sampai jatuh ini, kenapa, Bu? Semua panen, semua menanam. Semua kota bisa menanam bawang merah sekarang. Saat ini, Bu, ya? Iya. Biasanya yang paling banyak yang masuk dari mana, Bu? Dari Bima, Probolinggo, Ngaju. Eh, sekarang semua kota punya bawang merah, lah. Bawang merah, Bu, ya? Iya. Ini karena musim kemarau, jadi kapasitasnya apa? Hasil panen banyak apa gimana? Ya, semuanya kan nanam, sekarang pinter pada nanam. Terus, kalau yang dari luar kota Mbatu, saya panennya berlimpah. Dari Bima itu bagus-bagus. Dari Probolinggo, dari Ngaju, itu semuanya bagus. Yang paling bagus ya eceran, cuma itu paling 10 ribu. Oh, itu harga murah terus, Bu, ya? Iya, hancur, pokoknya hancur. Tapi, Bu, berarti dengan harga pupuk, obat-obatan sudah... Ini buat bebetnya saja, nggak kembali duanya. Nggak kembali, Bu, ya? Iya, bebetnya ini Rp65.000. Sejak kapan sih, Bu, harga sampai jatuh gini, Bu? Sudah mulai dari bulan 7 kemarin. Bulan 7 kemarin, Bu, ya? Aku punya yang bulan 7, itu 50 karun sudah jadi bebet, belum laku. Iwan Ikmawan melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax